Halo Ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi dari Yurney Hari ini hari Senin Tanggal 18 Mei 2020 Malam hari ini Pukul setengah sembilan malam Telah buka puasa Kita coba-coba nge-vlog lagi tentang Sejauh mana efektivitas PSBB Saat ini di Indonesia Video ini saya ingin mulai dari Hasil Lihat-lihat informasi Di beberapa media hari ini Agak kaget juga Ternyata Mendekati Sepekan menjelang Lebaran Irul Fitri Tahun ini Berapa tempat itu mulai rame dan mulai padat lagi Saya juga baca Anda bisa lihat di sini screenshotnya Beberapa orang yang bisa menyebrang Dari Lampung untuk pulang kampung Dan itu jumlahnya ratusan Terus info foto dari kompas.com Tentang aktivitas di Pasar Anjar Bogor Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei Dan juga Anda bisa lihat juga di sini Aktivitas di Pasar Tanah Abang Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 Tentu miris melihat informasi seperti ini Setelah sebelumnya juga kita Sempat disuguhkan dengan informasi Padatnya jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Pada pekan lalu Plus juga kerumunan orang di hari penutupan Dari situasi-situasi seperti ini Buat kita juga jadi bertanya-tanya Entah siapa yang salah Apakah PSBB dari pemerintah yang kurang tegas Atau memang Masyarakat yang semakin kurang patuh Dengan himbawan atau dan aturan dari pemerintah Tapi faktanya Menunjukkan bahwa Semakin kesini Semakin Semakin rentan Bangsa kita ini untuk bisa mengatasi Pandemi COVID-19 Di akun Ambitura juga Beberapa menit yang lalu bisa lihat Di hari Senin ini Di 18 Mei 2020 Ada beberapa informasi foto dan video singkat Tentang aktivitas Di beberapa pusat perbelanjaan Di Surabaya Di Pengalongan Di Jember Di Lumajang Dan beberapa wilayah lainnya yang Mulai padat Agak bingung juga ngomongnya kayak gini Tapi ya Yang jelas Kita Nampak semakin jauh dari upaya Untuk menurunkan grafik penyebaran pandemi COVID-19 Waktanya pun juga Hingga hari ini Angka kasus baru di Indonesia itu Masih di angka 400an Ini tentu bukan kabar yang baik Karena sudah Cukup lama mungkin sebulan terakhir ini Sangat Jarang beberapa hari doang Mungkin yang kita bisa tembus di angka 200an kasus baru Itu pun dengan jumlah kasus baru ini Tetap menyimpan beberapa tanda tanya Mengenai Seberapa besar kemampuan Pemerintah Melalui Perangkat medisnya Untuk mendeteksi Sebenarnya seberapa jauh Orang-orang yang sudah terdeteksi Mengidap COVID-19 di negeri ini Karena angka-angka yang di cover pemerintah itu kan juga tidak diterahkan Seberapa jauh akurasinya menjangkau wilayah-wilayah yang ada di Indonesia yang sangat wasin Dari awal Saya juga sudah Sempat mengembukakan pendapat bahwa Indonesia ini kayaknya menuju Heart Immunity Beberapa teman atau kenalan Masih banyak juga yang mengkritisi pandangan saya ini Sehingga seorang kawan baik tadi pagi juga menjelaskan lebih detail bahwa teori Tentang Heart Immunity itu ada beberapa pointer yang harus dipenuhi Saya tidak akan menjabarkannya di video ini Tapi Anda bisa lihat di kolom komentar Kemaparan yang teman saya paparkan itu Kalau ada pandangan tambahan dari Anda silahkan berkomentar di kolom komentar Cuma Asumsi kasar saya Tentang Heart Menuju Heart Immunity itu Tidak terlepas dari beberapa fakta Yang pertama itu tadi ya Faktanya Dalam sebulan terakhir ini Khususnya katakanlah di Masuki Minggu ketiga Bulan Mei 2020 ini Angka Kasus baru COVID-19 di Indonesia itu Semakin tinggi Dan di bulan ini juga Sudah dua kali tembus di angka 500an kasus baru Dan ada satu hari di mana Kasus tertinggi itu mencapai angka hampir 700an orang Dan sekali lagi Poin pertama ini juga Belum disatain penjelasan Seberapa jauh sebenarnya Fakta di lapangan Penyebaran COVID-19 itu sendiri Yang kedua adalah Tetap masalah PSBB ini sendiri Terbukti Memasuki bulan kedua pelaksanaan PSBB Angka jumlah kasus baru di Indonesia tidak menurun Bahkan bisa dikatakan bertambah Jadi memang sekali lagi PSBB memang harus dievaluasi Dan yang ketiga ya Memang Kembali kepada Kontrol masyarakat sendiri Dan itu sudah terbukti ya Dari beberapa fakta yang Baik yang saya dapatkan di media masa mainstream Ataupun di media sosial seperti Bahwa Kepadatan masyarakat di beberapa pusat perbelanjaan itu Semakin padat Dan ada salah satu dialog yang saya kutip Tentang dialog antara jurnalis Seorang jurnalis dengan Seorang narasumber di Tanabang pada hari minggu kemarin Jadi ketika ditanya sama jurnalis Apakah Anda tidak takut dengan COVID-19 Dia bilang semuanya takut Tapi mau gimana lagi Anak-anak belum punya baju lebaran Miri sih Karena mengejar baju lebaran Kita bersiap menghadapi risiko Terkenal virus yang sampai hari ini Belum ada vaksinnya Dan jumlah korban jiwa Yang meninggal dunia akibat Pandemi satu ini Terus bertambah jumlahnya di dunia Dan termasuk di Indonesia Mengenai poin Penjelasan mengenai Seberapa jauh sebenarnya Indonesia mampu mendeteksi Penderita COVID-19 yang tersebar di lapangan Hal ini memang karena Sampai saat ini belum ada juga Kejelasan dari pemerintah Mengenai Tes massal Baik itu rapid test atau swab test Yang dilakukan di zona-zona merah Karena Yang miris begini Kalau kita Belum sampai ke tahap situ Belum sampai ke tahap pengujian Data kependudukan Atau statistik di Katakan-katakan Jakarta Dan di beberapa wilayah Itu Masih Belum mampu Mendeteksi secara akurat Tentang Identitas penduduk yang sebenarnya Jadi dengan Tanpa Statistik yang akurat Bagaimana Tes massal itu bisa dilakukan Itu pertama Dan kalaupun tes massal itu bisa dilakukan Mampu tidak Perangkat menis kita Mampu menjangkau Tes massal Baik itu rapid test Ataupun yang lebih jauh Swab test Pada intinya Vlog sederhana ini Hanya Bermuara pada Kesimpulan sederhana adalah Berhasil atau tidaknya Bangsa kita Menyelesaikan pandemi COVID-19 ini juga Tergantung pada Kontribusi kita Masing-masing Bagaimana kita menafsirkan Seberapa jauh Bahaya dari virus ini Pada Diri kita dan keluarga kita Masing-masing Banyak juga yang Masih bicara Kenapa Tidak boleh beribadah Padahal sudah banyak Faktanya juga Orang yang beribadah Terkena Ada juga yang bilang Yang tidak beribadah Juga kena Intinya kan bukan itu Intinya adalah Kita berusaha Memutuskan mataharantai pandemi Entah melalui Apa Menahan diri Untuk Berkumul di tempat umum Baik itu Di Tempat ibadah Ataupun di pusat perbelanjaan Vlog sederhana kali ini Saya ingin tutup Dengan tiga Premis Yang saya sudah sampaikan Juga di timeline Saya di FB Tadi pagi Hari Senin Yang pertama Hingga hari ini Kita belum tahu Secara real Kondisi lapangan Seberapa jauh Seberapa banyak Orang Indonesia Yang sudah Terdeteksi Terkena Virus COVID-19 Apakah Penjelasan dari pemerintah Jumlah Tentang jumlah Kasus baru Yang Diumumkan Tiap hari Itu Sudah Mampu Menjangkau Maksimal Berapa persen Presentasi Maksimal Dari Angka-angka Yang sudah Dipaparkan Pemerintah Jangan sampai Terjadi gap Yang cukup Besar Antara Angka Yang diumumkan Pemerintah Setiap Harinya Update Angka Kasus baru Dan Kondisi Real Lapangan Karena Faktanya Kita tidak tahu Seberapa orang Banyak orang Yang terdeteksi Katakanlah Dengan kejadian Sepakat ini Orang-orang yang datang Ke pusat perbelanjaan Di beberapa kota Yang ada di Cover oleh Berita di Media masa Ataupun informasi Yang tersebar Di media sosial Termasuk di Lambetura Yang kedua adalah Sampai saat ini Saya rasa Kita juga belum Tahu sama-sama Mengenai Sejauh mana Kemampuan Virus COVID-19 Yang masuk Di Indonesia Dalam bermutasi Apakah benar Virus itu Mampu bermutasi Sesuai dengan Sona wilayah Yang kita datanginya Nah Kalau dia bermutasi Seberapa jauh Kemampuannya Bermutasi Di Indonesia Sehingga Membedakan dia Dengan Virus-virus COVID-19 Yang tersebar Di Wilayah atau negara lain Dan seberapa Mematikan Virus-virus Virus COVID-19 Yang terlalu Bermutasi Di Indonesia Itu dua Terus Ada kejadian Yang anda bisa Klik juga Anda bisa cari Di Google Mengenai Kejadian Memandikan Jenasa Di Sudio Arjo Jadi Jenasa Pengidap COVID-19 Itu kemudian Ketika dimandikan oleh Beberapa keluarga Atau kenalannya Itu Mampu Memindahkan virus Ke 15 orang Yang memandikannya Nah ini Jadi pertanyaan Sejauh ini Biasanya kita tahu Biasanya Protokol yang Sampai ke kita Padungnya Virus itu Tersebar Melalui Air Liur Nah sementara Saya tahu Orang mati Mestinya Tidak memproduksi Lagi Air Liur Secara aktif Nah kalau Kayak begitu Bagaimana mungkin 15 orang ini Bisa terdeteksi Virus COVID-19 Dari Orang yang telah mati Itu akan menjadi Pertanyaan Kita bersama Jika Anda punya jawabannya Silahkan berkomentar Di bawah Itu saja Mungkin Vlog kelas Cangkir Kopi Kali ini Tidak ada Premi Satu konklusi Yang Lebih Konkret Saya Cuman Bisa bilang Bahwa Memang Penafsiran Tentang Seberapa Jauh Bahaya Pandemi Satu ini Kembali Pada Tafsir Kita Masing-masing Itu saja Dulu Semoga Vlog Kelas Cangkir Kopi Ini Ada Manfaatnya Sampai Ketemu Lagi Vlog Kelas Cangkir Kopi Dari Jurnal Berikut Jidak Tengkir Tengkir selamat menikmati